Flavio Silva resmi tinggalkan Persik, gabung Persebaya. Kita tunggu saja. Flavio Silva resmi tinggalkan Persik, gabung Persebaya. Kita tunggu saja. Dilansir dari detik.com, Flavio Silva kabarnya tengah dikaitkan dengan Persebaya Surabaya. Pemain berpaspor Portugal itu akhirnya buka suara. Flavio Silva merupakan striker mumpuni milik Persik ke diri pada Liga 1 2023-2024. Pemain berusia 28 tahun itu tampil moncer di musim perdananya bersama Macan Putih. Flavio sukses menorehkan 23 gol dan 4 asis dalam 29 penampilan di Liga 1. Torehan itu membuatnya nangkring di urutan kedua daftar top skor. Dari seluruh gol itu, dia sempat mencetak lima gol dalam satu pertandingan. Catatan tersebut dibuat Flavio saat mengandaskan perlawanan Persikabo 1973 dengan skor 5-2. Dengan performanya yang mengkilap, tidak mengherankan jika Flavio menjadi komoditas panas usai kompetisi reguler siris berakhir. Persebaya menjadi klub yang sangat serius ingin mendatangkan pemain berjuluk ucok tersebut. Dari info yang diterima detik jatim, Flavio bahkan sudah melakukan perbincangan dengan manajemen Persebaya. Flavio pun buka suara usai dikaitkan dengan klub asal kota pahlawan tersebut. Dia menyebut, tidak akan memperpanjang kontraknya bersama Persik. Ada banyak faktor yang membuat Flavio membuat keputusan tersebut. Flavio juga memastikan keputusannya meninggalkan Persik bukan karena uang. Berikut pernyataan Flavio Silva melalui story Instagram pribadinya. Hanya untuk menginformasikan bahwa setelah waktu pertimbangan saya membuat keputusan bahwa saya tidak akan memperpanjang kontrak saya dengan Persik ke diri. Ada banyak faktor yang terjadi selama musim ini yang membuat saya mengambil keputusan ini dan tidak ada yang terkait dengan uang. Semua orang yang mengenal saya dengan baik, tahu impian kolektif dan pribadi saya dalam sepak bola, dan semua orang yang berbagi ruang ganti di Persik ke diri selama saya di sana tahu apa yang kami coba bangun untuk klub dan kota. Persik dan saya mulai negosiasi untuk memperpanjang kontrak mulai November 2023. Namun pada bulan Maret, April saya menyadari bahwa keinginan saya untuk terus mengejar impian saya dengan Persik ke diri dengan rekan satu tim saya hampir berakhir karena keputusan yang diluar kendali saya atau pemain sepak bola manapun. Dan, saat ini saya tidak memiliki banyak kata untuk sepenuhnya berbicara tentang perjalanan saya di kediri, tempat yang akan selalu saya sebut rumah saya. Besok saya akan membuka hati saya tentang perjalanan saya dan betapa bersyukurnya saya karena dapat mewakili kota dan klub. Terima kasih. Nah apakah Favio Silva benar-benar akan bergabung dengan Persebaya? Menarik untuk dinantikan. Dan, itulah update berita Persebaya hari ini. Terima kasih sudah nonton. Salam satunya Li, Wani. Terima kasih sudah nonton.